Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang di video saya kali ini Dan kali ini saya akan membahas proses pemupukan pada pohon durian Pada saat menjelang berbunga Nah di hadapan kita sudah ada beberapa pupuk Yang mengandung unsur harap penting Bagi pohon durian yang sedang menjelang berbunga Ataupun sedang berbuah Selain sebagai sumber nutrisi nantinya Diharapkan pupuk yang akan kita aplikasikan ini Dapat meminimalisir kerontokan bunga maupun buah Nah bagaimana proses pemupukannya Saksikan terus videonya sampai selesai Oke selanjutnya Kita akan mencari tahu Kandungan apa saja Unsur apa saja Yang terkandung di dalam Pupuk yang akan kita aplikasikan ini Kita mulai dari PN Pril PN Pril ini atau PNO Putih Itu mengandung Unsur hara nitrogen sebanyak 13% Dan kaliumnya 45% Lumayan cukup tinggi Tapi pospatnya mungkin kita subsidi dari MKP Nah saya sudah baca Ternyata pospatnya disini yang lebih tinggi Yaitu 52% Sedangkan kaliumnya 34% Sama-sama ada kaliumnya Tapi disini lebih kecil dibanding KNO Putih MKP Pak Tani Dan untuk kaliumnya Kita gunakan dari Pupuk kalium nitrat CN3G Yang mengandung kalium sebanyak 26,5 Yang mana konsentrasinya Konsentrasinya yaitu 10-15 gram Atau 2-3 sendok Per 10 liter air Terus kemudian Konsentrasi atau dosis Dosis MKP nya Yaitu 3-5 gram per liter air Atau 3-5 sendok Makan per 10 liter air Untuk di Untuk di Kocor ya Ini sekedar informasi Kita nanti aplikasinya kocor Dan untuk dosis atau konsentrasi KNO putihnya Kita pakai 2-5 gram per liter air Hampir sama ya Nah untuk selanjutnya Kita Pindahkan dulu Atau kita racik dulu Karena kita Pemukukannya Akan aplikasi Dengan cara dikocor Kita menggunakan wadah Yang Lumayan besar Ini sekitar 23 liter Dan 23 liter Kita Kita Asumsikan saja Kalau 3 sendok itu 10 liter Berarti ini sekitar 6-7 sendok Per Kemasannya Atau per 23 liter Kita mulai dari PN Pril Atau KNO putihnya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kita langsung saja Larutkan semua pupuknya Kita larutkan terlebih dahulu Yang butirannya paling halus Anu putihnya Selanjutnya Kalsiumnya Sebelum kita kocorkan pupuknya Terlebih dahulu Kita cangkul Melingkar Di area bawah Kanopi pohonnya Agar pupuknya cepat meresap Dan diserap oleh Pohon duriannya Pohon duriannya Setelah ini Setelah ini kita langsung saja Pengocoran pupuknya Merata melingkar di area Pohon duriannya Pohon duriannya Pohon duriannya Pohon duriannya Pohon duriannya Pohon duriannya Oke lanjut Kali ini Kita pengamatan Satu bulan Dan Dua minggu Setelah Pemupukan Kita bisa lihat Disini Ada beberapa Tahap Atau Generasi Munculnya Bunga Sekedar informasi Pohon durian Montong ini Selesai berbuah Atau panen Pada saat Bulan Maret Awal Terus kemudian Kita lakukan Pemupukan Hanya menggunakan NPK Saja Dengan dosis Satu kilogram Pada saat Bulan April Dan Dilanjutkan Pada saat Bulan Mei Dengan menggunakan Pupuk Yang ada di video ini Terus kemudian Pada saat Bulan Juni Akhir Munculah Calon Dompolan bunga Walaupun Hanya Satu Dompolan Dan Pada saat Tiga minggu Kemudian Munculah Calon Dompolan Yang lebih banyak Seperti Dilihat pada Gambar Di layar Itu adalah Tiga minggu Setelah Bunga Pertama Muncul Artinya Di tanaman ini Ada beberapa Tahapan Pembungaan Terus kemudian Terus kemudian Pada saat Bulan Agustus Awal Agustus Munculah Calon bunga Ketiga Seperti yang Dilihat pada Gambar ini Yaitu Berdekatan Dengan bunga Kedua Nah Disini Kita bisa Lihat Antara Bunga Pertama Terus Kemudian Disitu Juga Ada Berdekatan Bunga Kedua Dan Bunga Ketiga Yang Artinya Pohon Durian Ini Berbunga Sampai Tiga Tahap Nah Nggak Tahu Nanti Ada bunga Baru Lagi Atau Nggak Mari Kita Saksikan Terus Dan Pengamatan Terus Untuk Proses Selanjutnya Ada Beberapa Pekebun Yang Menggunakan Zat Perangsang Atau Perangsang Pembungaan Dari Bahan Aktif Tertentu Biasanya Para Pekebun Menggunakan Bahan Aktif Paklobutazol Sedangkan Yang Kita Praktikan Pada Kali Ini Adalah Hanya Dengan Menambahkan Pupuk Yang Mengandung Pospat Dan Kalium Tinggi Dan Tidak Lupa Pula Kalsium Nya Juga Kita Tambahkan Dengan Cara Dikocor Walaupun Kita Tidak Menggunakan Bahan Aktif Paklobutazol Untuk Merangsang Pertumbuhan Bunga Nyatanya Adalah Dengan Aplikasi Pupuk Yang Mengandung Pospat Maupun Kalium Tinggi Juga Dapat Merangsang Pembungaan Lebih Awal Dibanding Dengan Durian Yang Tidak Memakai Atau Tidak Mengaplikasikan Pupuk Tersebut Karena Pada Umumnya Pohon Durian Berbunga Secara Alami Itu Rata-rata Di Bulan September Demikian Video Saya Kali Ini Apabila Ada Kritik Saran Maupun Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA